Aku akan berdoa untuk kamu Supaya jangan sampai kamu jatuh Itu perlunya Jadi kalau ibu-ibu nanti dikasih tau Jangan langsung memfonis ya Menghakimi kamu Jangan gitu Kalau kamu dikasih tau itu karena Tuhan maksudnya apa? Doakan Jagai dia Karena istri itu sebagai penolong Jangan malah bawa pentungi Jangan Ini loh saudara Maka dari itu Tuhan berkata Benda hara ini memboroskan harta benda Tuhannya Mengapa Tuhan mengatakan dia memboroskan Kalau dia pakai untuk menolong orang lain itu bukan pemborosan Tetapi yang dipakai oleh benda hara ini adalah Dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri Itu pemborosan Dan benda hara yang begitu Tuhan berkata Harus di Pecat Jadi saudara perhatikan ayat-ayat ini Engkau dan saya adalah benda hara-benda hara Allah Kalau engkau tidak Menggunakan dengan cerdik Engkau akan bertanggung jawab pada waktunya Dan Alkitab sudah berkata akan dipecat Kemudian faktor yang kedua Benda hara ini dipuji oleh Tuhan Mengapa Benda hara ini dipuji oleh Tuhan Coba kita lihat selanjutnya disini Karena benda hara ini berkata Aku bakal dipecat Aku menangkul Aku tidak bisa Aku mengemis Aku malu Tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan Ayat yang kelima Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada Tuhannya Katanya kepada yang pertama Berapakah utangmu kepada Tuhanku? Jawab orang itu seratus tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Isilah surat utangmu Duduklah dan buat surat utang lain Sekarang juga lima puluh tempayan Kemudian ia berkata kepada yang kedua Dan berapakah utangmu? Jawab orang itu seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat utangmu Buatlah surat utang lain Delapan puluh pikul Lalu Tuhan itu Perhatikan Aneh kata-kata ini Lalu Tuhan itu Memuji Benda hara yang tidak jujur itu Karena ia telah bertindak dengan Cerdik Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang Cara perhatikan Ini bendahara Tindakannya yang kedua ini Dipuji Tuhan tidak? Hah? Dikatakan oleh Tuhan dia cerdik Dan bahkan Tuhan Yesus berkata Anak-anak dunia lebih cerdik Bertindak sesamanya Daripada anak-anak terang Kenapa? Sebab anak-anak terang Selalu hidupnya takut berbuat dosa Sehingga akhirnya Jerat sendiri Ngerti? Ngerti maksud saya? Jangan salah tangkap loh Takut berbuat dosa itu baik Takut berbuat dosa itu baik Tetapi kalau terlalu takut Sehingga segala-gala dianggap dosa Itu salah Ngerti? Sehingga anak Tuhan tidak bisa bergerak Makanya anak-anak Tuhan kalau tender Kalau bersaing dalam dagang Selalu kalah Kenapa? Takut berbuat dosa Ini takut Ini takut Ini jadi boleh Ini salah saudara Baca Alkitab dan engkau menjadi pengusaha Yang cerdik Sebab Alkitab sudah ngajar kepada kita Tuhan Yesus memuji Bendahara ini yang kedua sebab apa? Sebab dia berlaku cerdik Cerdiknya dimana? Uang itu dia sadar Itu bukan uangnya siapa? Uang dia Bukan uang dia Setelah dia mau dipecat Baru dia sadar Waduh ini aku bakal dipecat ini Bagaimana caranya supaya manusia lain bisa nerima saya? Nah Kalau itu uang dia Dia pasti tidak berani memberikan Betul gak? Karena kakak sayang loh Tapi dia tahu itu uangnya siapa? Tuhan Nah Sekarang saya tanya Saudara sadar gak? Kalau Segala berkat uangmu itu meleknya Allah Kalau meleknya Allah Kalau terjadi apa-apa dengan uangmu Kamu Stress gak? Ayo Ini saudara seiman Saudara seiman Atau saudara kandung Gak lah Tapi kerja sendiri-sendiri Dia uangnya Tidak sama dengan kamu Dia bangkrut Rugi 10 miliar Saudara turut stress gak? Ayo Saudara rugi 100 juta Stress mana Daripada dia yang 1 miliar Ayo Stress mana? Kamu stress yang 10 100 juta Betul gak? Saudaramu Rugi 1 miliar Kamu gak stress Kenapa? Kenapa? Hah? Karena bukan duit Mu Betul gak? Nah Kalau sampai kamu merasa Bahwa itu Menyebabkan kamu stress Seperti kesaksian Saudara tadi Karena dia merasa itu duit Is apa? Duitku Betul gak? Hah? Nah Kalau kamu merasa itu duitku Lalu sampai menyebabkan kamu stress Itu duit jadi Mamon Ngerti gak? Lalu Itu duit jadi mamon Kenapa? Karena membuat kamu stress Berarti kamu menderita Karena Mamon Karena itu sudah menjadi Bagian dari hidupmu Kesalahan orang Kristen Daratau Tetapi Bendahara ini dipuji Tuhan Disebabkan karena Dia sadar Bahwa itu bukan uangku Dan aku harus berikan Berbuat baik Kepada orang lain Dengan uang itu Makanya Dia bilang Kamu utang berapa? 100 Tulis 80 Tak kasih korting Nah Waduh Sekarang saya tanya Orang Kristen Suka ngasih korting Atau suka minta korting? Hah? Ayo Tanya ini Suka minta korting Atau suka memberi korting? Pasti suka minta korting Betul gak? Hah? Apalagi kalau hamba Tuhan yang geli Hamba Tuhan datang Ketempat Anggota Jemaatim Mama nih Dia punya toko Bapak Mari Pak Mari Pak Terus Saudara bilang apa? Wah saya kepingin ini Oh ambil saja Untuk hamba Tuhan berapa? Oh Berapa ya? Wah sudah di korting 10% masih Masa gak isi kurang lagi? Karena aku hamba Tuhan Hati-hati Saudara Sebab Alkitab berkata Kamu harus jadi Berkat Bukan jadi Beban Alkitab belum yang ngomong Bukan saya Maka dari itu Bendahara ini Diberkati Anu Dipuji Tuhan Sebab apa Tuhan berkata Dia cerdik Dan ini saya alami Saudara Pada waktu Saya mau beli mobil Saya mau beli mobil Mazda Capella Sebab Tuhan berkata Tukar mobilmu Ya Waktu itu saya datang Ke showroom Karena Tuhan Sama istri Sama anak saya Karena Tuhan berkata Itu mobilmu Saya lihat Wah pas ada mobil putih Saya bilang Oh itu mobilku Oke Tuhan Saya tawar Berapa? Tawar-tawaran Saya nawarnya Juga Tawar Namanya nawar Musi cerbik Lalu Setelah saya Tawar-tawar Dia bilang apa? Pak Kerjaannya apa sih pak? Dia tanya Sama saya Apa yang saya jawab? Saya bilang Jangan Tanya dulu Urusan Pekerjaan saya Sebab saya Tahu Kalau dia tahu Saya hamba Tuhan Pasti Saya gak enak Nawar Betul gak? Jadi saya bilang Jangan Urusan Pekerjaan Setelah ini Tawar-menawar Selesai Jadi Baru Kita Cerita-cerita Dia geleng-geleng Gini Kok aneh sih pak? Udah aneh Itu harusnya Selesai dulu Setelah tawar-tawar-tawar Jadi Saya bilang Berapa saya harus tambah? 37,5 juta Oke Saya bilang Jadi Bikin kwitansi Nah Setelah dia bikin kwitansi Dia tanya Pak Kerjaannya apa pak? Saya bilang Saya seorang penggil Rakyat dia Ternyata dia orang Kristen Dan dia bilang Bapak kenal Sama Yusa Cito Ini orang Bandung Anak saya Meseng Langsung bilang Kenal sekali Lalu Saya bilang Oh saya kenal Kenal baik Saya bilang Wah Saya dengar Banyak kaset dia pak Sayang Dan saya memetik Buah banyak sekali Lalu Lah bapak siapa? Lah saya bilang Saya Yusa Cito Hah Ini pak Ini pak Yusa? Iya Pantesan aku tadi kok Kenapa saya tanya pak? Suaranya kok mirip? Pak Kenapa Dari tadi ngomong pak? Jadi gak usah nawar Bahkan saya kasih murah Saya harus cari berkat Bukan cari beban Manggut-manggut dia Cocok pak Cocok Cocok apa? Yang cocok Aku bilang Di kotbamu ya bilang Gitu kok pak Bayangin Saudara Coba Saya tadi ngomong Yusa Cito Dikasih korteng Dia bilang Tidak cocok Kurang ajar Makanya itu saudara Hidup orang Kristen itu Kayak Hidup di dalam rumah Kaca Dan dia geleng-geleng Dapat Nanti korteng lagi Tidak bisa Sudah ditulis Segitu Saya bayar Segitu Tidak kurang Satu set Kok dikasih korteng Tidak mau Saya mau jadi berkat Bukan Jadi beban Dia geleng-geleng Dia bilang Nyata 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 Ya sudah Langsung saya bayar Saya bawa pulang Dan saya Tidak mau Mampir lagi Tidak mau Kenapa? Kalau mampir lagi Nanti dikasih Segala-gala Jadi saya Tidak mau Mampir Saudara tahu Kehidupan Kekristenan Kita harus Benar-benar Teratkan Di dalam Kehidupan Pribadi Karena Pak saudara Kalau engkau Dan saya Menjadi pelaku Firman Maka Allah Harus Mengenapi Janjinya Kepada kita Kalau Dia tidak Mengenapi Janjinya Dia yang akan Malu Betul tidak? Tapi kalau Kita Tidak menjadi Pelaku Firman Dia akan berkata Lakukan dulu Maka Aku akan Melakukan Bagianku Ini loh Saudara Kenapa Saya berani Menyaksikan Karena Saya ngalami Benar-benar Luar biasa Dan Yesus Memuji Bendahara ini Karena Dia tahu Bahwa Segala Miliknya itu Bukan Milik dia Tapi Milik Tuhannya Saudara harus Dan saya Harus sadar Bahwa Segala Suatu Milik kita Milik Tuhan Milik Allah Kita Dan Saudara harus Gunakan Untuk Apa? Untuk Kemuliaan Dia Dengan Cara bagaimana Yesus Mengajar Dengan Mempergunakan Mamon Yang Tidak Jujur Supaya Jika Mamon Itu Tidak Dapat Menolong Lagi Kamu Diterima Di dalam Kemah Abadi Ini Kelebihan Orang Kristen Kenapa Tuhan Yesus Menggunakan Mamon Karena Tuhan Tahu Bahwa Tiap-tiap Orang Kristen Masih Mengagungkan Uang ini Dan menjadi Mamon Di dalam Hidup Orang Kristen Contohnya Jelas Ibu Bapak Tadi Yang Sembayang Itu Tadi Sembayang Sama Kuan Im Atau Sama Yesus Hah? Yang jawab Siapa? Yesus Kenapa? Kak Lujuh Sama Dengan Saudara Saudara Terhadap Uang Saudara Masih Terikap Seperti Dengan Mamon Tapi Yesus Disini Dia berkata Kalau Nanti Mamon Sudah Tidak Dapat Menolong Kamu Kamu Masih Ada Satu Pertolongan Yesus Tidak Akan Meninggalkan Kamu Karena Dia Setia Bayangin Rendah Hatinya Tuhan Tuhan Yesus Sangat Rendah Hati Dia Tahu Saudara Dan Saya Lemah Kemampuan Mu Terbatas Kamu Membutuhkan Keuangan Dan Kamu Terikat Keuangan Itu Menjadi Mamon Tetapi Yesus Berkata Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Loh Batah yang jelas Batah yang jelas Jangan kuali Banyak orang Kristen bilang Bukankah Tuhan Yesus Ngajar Pak Bahwa Kita Harus Bersahabat Dengan Mamon Alkitab Tidak Ngomong Gitu Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Nah Jadi Kalau Mamon ini Dipakai Itu jadi Dewanya Atau jadi Alatnya Alat Jadi Uang Itu Tidak boleh Jadi Dewa Tapi Jadi Alat Nah Kamu Terhadap Tuhan Dewa Dewamu Atau Alatmu Dewamu Tuhan Yesus Loh Tapi Saudara Kerap kali Wale Mamone Jadi Dewa Yesus Jadi Alat Contohnya Tuhan Kirim Dong Berkati Wale Itu Aku Utang Tuhan 10 juta Kirim Kirim Tuhan Loh Tuhannya Alat Atau Tuhannya Dewa Nah Kebalik Harusnya Kamu bilang Apa Tuhan Aku Butuh Mamon Eh Kok Mamon Aku Butuh Duit Karena Buat Bayar Utang Kalau Aku Aku Tidak Bisa Bayar Tuhan Nanti Namamu Di Permalukan Karena Engkau Allah Kul Habis itu Tunggu Ngu Terima Syukur Terima Kasih Kalau Belum Bayar Waktu Sudah Habis Tuhan Tidak Pernah Terlambat Berani Ini ada Seorang Pengusaha Dia Baru Baru Mau Praktek Dia bilang Pak Aku Mau Praktek Oke Praktek Apa Ini Saya Sekarang Gini Tidak Mau Utang Bagus Saya bilang Sebab Alkitab Berkata Tidak Mau Utang Tapi Bagaimana Pak Saya Dagangkan Muslim Mundur Cekkan Muslim Mundur Biasa Pak Saya Bayar Tanggal 10 15 Sudah Janjian Dia memang Memberi Korteng Dengan Cara Cek Mundur Terus Saya Mundur Tapi Saya Tidak Mau Utang Terus Bagaimana Kalau Pas Itu Tidak Ada Duit Saya Bilang Kamu Percaya Kalau Allah Lu Luar Biasa Praktek Pak Iya Terus Pas saya Datang Dia bilang Pak Kenapa Aku besok Ini Buka Cek Berapa 25 juta Terus Sampai sekarang Belum ada Engkau Bingung Pak Aku Sudah Ngomong Tuhan Tidak Mau Utang Ya Praktek Ngomong Sama Tuhan 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 Ampuni Aku Sudah Buka Cek Besok Itu Jigot Tapi Sampai Sekarang Donado Duit Itu Tuhan Kan Utang Tuhan Aku Tidak Mau Utang Tuhan Tapi Tolong Tidak Tahu Cara Bagaimana Bisa Engkau Atur Aku Percaya Engkau Itu Yang Atur Segala Galanya Tuhan Amin Tapi Bilang Gitu Tapi Telepon Saya Dia Bilang Pak Kok Ya Dek 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 Pak Aku Bilang Anak Yang Baru Belajar Takut Jalan Tidak Tuhan Tahu Bantu Doa Ya Aku Cuma Ngomong Tuhan Engkau Didik Anak Mu Caranya Jalan Pih Kar Mu Aku Yadak Ngotot Apa Terjadi Besok Dia Langsung Telepon Bang Pak Kalau Ada Tagian Cek Saya Masuk Yang 25 Juta Kamu Langsung Telepon Ya Pak Jangan Ditolak Dulu Telepon Saya Oh Ya Besok Sampai Malam Tidak Ada Apa Apa Wah Tidak Lego Pikir Gini Tuhan Sesu Anak Sesu Sesu Tapi Yang Diharap Diharap Apa Duit Masuk Supaya Diharap Menutup Amu Diharap Salah Loh Kok Salah Pak Aku Ngarap 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 Itu Berarti Kurang Percaya Loh Hati Terus Diharap Diharap Bilang Tuhan Engkau Nyang Atur Yof Relax Wah Ya Susah Pak Loh Loh Tidak Praktek Ya Tidak Jadi Nanti Relax Relax Hari Kedua Belong Lagi Dia bilang Telepon Sampai Anbang Ada Tagih Ada Hari Ketiga Hari Kesepuluh Belong Ditageh Sampai Dia malah Jadi bingung Tambah Lama Tambah Relax Jadi biasa Santai Sampai Sekarang Sepuluh Hari 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 Kesebelas Dia Dapat Duit Tagih Hanya Masuk 30 Juta Langsung Dia bilang Store Bang Masuk Supaya Jangan Merah Store Dia bilang Hari Kedua Belas Ditageh Bang Dia bilang Pak Ada Tagihan Berapa Di Gautio Oh Bayar Pak Bayar Terus Dia ketemu Sama orang Sampai Penasaran Dia tanya Kamu Kamu Ini kan Orang Paling Kritik Paling Kritis Kenapa Tidak Pernah Aku Bayar Hari Ini Kamu Nageh Besok Hari Ini Kamu Nageh Hari Ini Iya Kenapa Sampai Telat Sampai 12 Hari Aku Di Heran Aku Di Heran Kenapa Heran Langkoy Itu Ngan Ngasih Cek Tak Aku Tidak Pernah Cek Itu Lupa Tapi Hari Itu Aku Ganti Baju Tak Selip Gitu Ngesor Baju Aku Lupa Cek Ngesor Baju Setelah 12 Hari Tarik Baju Cek Kurang Ajar Undur Sampai Rolas Dino Terus Teman Saya Bilang Kenapa Kamu Aku Tidak Ingat Sama Sekali Itu Aku Pulak Balik Kesini Kok Kue Tidak Ngiling Tidak 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 Tanya Nah Ini Sudara Kita Harus Cerdik Disini Disamping Kita Harus Cerdik Kita Masih Punya Pengharapan Dan Percaya Kepada Allah Yang Yang Mengatur Segala Galanya Dia Tidak 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 Tergesa Ini Hidup Kekristenan Jadi Kerep Kali Kalau Anak-anak Tuhan Ini Tender Kenapa Kalah Karena Dia Takut Saudara Tau Saya Ditanya Sama Seorang Pengusaha Pak Saya Ini Tender Saya Boleh Nyogok Tidak Ayo Tanya Orang Kristen Beli Nyogok Tidak Ayo Orang Kristen Beli Nyogok Tidak Boleh Tidak Boleh Orang Kristen Tidak Boleh Nyogok Sebab Kalau Nyogok Gini Caranya Supaya Itu Jatuh Aku Tak Kasih Duit Itu Nyogok Betul Terus Bagaimana Pak Kalau Nggak 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 Aku Bilang Bukan Tidak Boleh Nggak Boleh Nyogok Kalau Nyogok Itu Punya Motivasi Sudah Jahat Jelek Tapi Kalau Kamu Punya Motivasi Baik Boleh Motivasinya Bagaimana Tuhan Aku Ini Kepengen Punya Dapat Proyek Itu Untungku Segini Tuhan Tapi Wongkerdian Nolong aku Ya Tak Kasih Bagian Tuhan Untungku Tak Kurang Tak Bagian Boleh Boleh Oh Oh Gitu Pak Iya Orangnya Dateng Pak Ayo Kerjasama Bagi untung Nah Nggak Nyogok Nggak Nggak Kena aku Pak Untungku Segini Aku Takai Bagian Segini Pak Boleh Boleh Bagi Untung Betul Nggak Kan Tuhan Berkata Harus Cerdik Kamu Harus Tanya Rol Kudus Karena Rol Kudus Sudah Ada Di Dalam Dirimu Dan Kamu Tahu Itu Milik Semua Milik Siapa Bapak Di Surga Tuhan Ini Untuk Hitung Kalkulasi Untungnya Segini Tuhan Berapa Tuhan Dia Dikasih Kan Ngasih Berkat Tuhan Kan Alkitab Berkata Ikat Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Betul Nggak Alkitab Yang Ajar Jangan Bersahabat Dengan Mamon Tapi Mempergunakan Mamon Bersahabat Dengan Sapa Sesama Manu Iya Oh Gitu Iya Boleh Menang Terus Asal Asal Ketemu Menang Menang Luar Biasa Salah Sebab Aku Sebahyang Tuhan Kasih Berapa Terus Tuhan Gerain Ngomong Pak Kita kerja Sama 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 Bagaimana Aku Butuh Bagi Untung Kamu Yang Punya Fasilitas Saya Yang Punya Yang Nyetorin Nanti Untung Segini Tak Bagi Segini Bapak Tidak Bohong Kenapa Karena Ini Jujur Hasilnya Barangnya Semua Boleh Dicek Jadi Tidak Ada Korupsi Tidak Ada Main Curang Tapi Bapak Dapat Bagian Dari Keuntungan Saya Wah Orangnya Bilang Ya Gitu Lebih Baik Karena Tidak Bisa Saya Dianggap Disogok Iya Tapi Setelah Barang Masuk Semua Pak Jangan Duit Dulu Repot Nanti Pak Ketahuan Celaka Oh Ya Gitu Baik Beres Anak Tuhan Harus Cerdik Sebab Alkitab Sudah Mengajar Kamu Harus Cerdik Cerdik Seperti Ular Tapi Jangan Jari Ular Tapi Tulus Hati Seperti Merpati Roh Ol Kudus Maka Dari Itu Hidup Kekristenan Hidup Yang Penuh Dengan Rilek Bahagia Damai Sejahtera Amin Mari Gita Gita Baru Dua